Ya kali ini untuk pengujian SPWM EG8010 TLP Sebelum kami kirim ke customer Dan disini untuk nomor invoice Ya langsung saja kita lakukan pengujiannya Dari 4 pembelian Ya disini saya sudah menyalakan 1 SPWM nya ya disini Untuk pengujiannya nomor 1 Dan disini SPWM menyala di 220 Dan untuk selanjutnya disini Saya akan melakukan pengujian batas overloadnya Atau batas overload Disini beban terbaca mencapai 490an watt lebih dan akan saya tambah lagi Disini beban terbaca mencapai 600 wattan lebih Dan akan saya tambah kisaran 100 watt Ya disini di beban 600 watt lebih Inverter off dan akan kembali hidup setelah beberapa saat Ya cukup sekian untuk pengujian Untuk yang pertama Dan akan saya lanjutkan untuk pengujian Dan SPWM yang kedua Disini untuk pengujian yang kedua ya Disini saya akan menyalakan Inverter nya terlebih dahulu Ya disini SPWM juga menyala di 220 Dan untuk selanjutnya Saya akan melakukan pengujian Bebannya atau overloadnya Ya disini beban terbaca mencapai 600 wattan lebih Dan akan saya tambah kisaran 100 watt Ya disini di beban 600 wattan lebih Inverter off dan akan kembali hidup setelah beberapa saat Ya cukup sekian untuk pengujian yang kedua Dan akan saya lanjutkan untuk pengujian yang ketiga ya Ya dan akan saya lanjutkan untuk pengujian yang ketiga Terlebih dahulu disini saya akan menyalakan inverter nya juga Disini inverter menyala dan SPWM juga menyala ya Disini di SPWM menyala di 220 Dan untuk selanjutnya disini saya akan melakukan pengujian bebannya Atau overloadnya Ya disini beban terbaca mencapai 600 wattan lebih Dan akan saya tambah kisaran 100 watt Ya disini inverter off di beban 600 wattan lebih Dan akan kembali hidup setelah beberapa saat Ya cukup sekian untuk pengujian yang ketiga Dan akan saya lanjutkan lagi untuk pengujian yang terakhir atau yang keempat Ya dan disini untuk pengujian yang terakhir atau yang keempat Langsung saja terlebih dahulu disini juga saya akan menyalakan inverter nya Disini inverter sudah menyala Disini saya akan melakukan uji beban Overload nya Ya disini beban terbaca mencapai 400 wattan lebih Dan akan saya tambah lagi Disini beban terbaca mencapai 600 wattan lebih Dan akan saya tambah lagi kisaran 100 watt Ya disini inverter off di beban 600 wattan lebih Dan akan kembali hidup setelah beberapa saat Ya cukup sekian untuk pengujian SPWM sebelum kami kirim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih